kita coba tuang nih oh minyak jadi ada jamurnya untuk kakinya makannya kaki babi menghirat banget cobainnya not bad tulangnya bisa dimakan pecinta makan Indonesia kembali di channel Bobisa untuk seksi makan-makan kali ini gue akan pengen nge-review kaki babi kalengan poklek kalian kalau misalnya yang tahun 80-an mungkin tau ya apa kalengan-kalengan begini ini isinya kaki babi gue aja mungkin udah ada 20 tahun gak pernah liat ini lagi cuman kemarin habis gue punya keponakan habis kawinan habis tunangan di bingkisannya itu yang buat tunangan itu ada kaki babi nah gue minta kaki babinya karena gue suka kaki babi gue pengen cobain ya kaki babi kalengan tuh seperti apa karena sudah lupa banget kalau dulu pernah yang babi hong ya samcan gitu ya tapi kalau kaki babi kayaknya udah mungkin 20-30 tahun gak pernah makan beginian kali ya kita coba buka ya ini harganya mungkin sekitar 50 ribuan ya merek Cina dari Cina karena mengandung babi ya jadi ini konten non halal ya kita buka ya kita coba buka aduh seperti apa ini wuih wuih wangi ya lumayan wangi bener ya tisu dulu jadi ini kaki babi jadi kaki babi ini kayak minyak begitu ya itu dibawa ada si molly yang udah nungguin padahal bukan buat dia ya kita coba tuang ya oh minyak jadi ada jamurnya untuk kakinya wih kayaknya sih enak juga nih tuh molly lihat molly cuma apa molly cuma apa molly sesuatu yang wangi ya nanti kita cobain ya ini kita cobain langsung minyaknya dulu kita cobain ya minyaknya minyak banget ya abah minyak banget ini ada kacang apa namanya ini ini kacang apa ya ini kacang apa ya ini kacang ini nih chestnut chestnut ada chestnutnya ya nih kaki babinya kalian bisa panasin dulu tapi gue gak panasin dulu ya langsung makan ya tuh ya kaki babinya tuh ya menghirat banget cobain ya not bad mah tulangnya bisa dimakan tulangnya tuh sampai bisa dimakan gitu mungkin dia preso kali ya enak juga gue udah kebayang gue pikir bakal merasain rasa kalengan gitu loh ternyata gak ini apa ya putih-putih ini lemak lemak babi enak juga ini ada syongkunya syongku cuman ya gak se-fresh masakan biasa ya jadi tetep ada rasa kayak gimana ya kayak rasanya mati gitu loh kayak mushroomnya tuh jamurnya gak kenyal gak membal tapi gitu digigit kayak udah gak ada perlawanan cuman kalau dagingnya sih masih cukup acceptable ya kalau misalnya mau makan kaki babi yang gampang-gampang males masak atau beli mahal ya kalengan ini cukup terjangkau seharganya sekitar 50 ribuan nah ini pasti kayaknya digoreng atau gimana karena kulitnya ini teksturnya seperti digoreng beda ya kalau misalnya kaki babi yang langsung dimasak tuh kelihatan gitu teksturnya kayak teksturnya digoreng ya saya rasanya cenderung asin boleh kuku jempolnya ya sekian vlognya jangan lupa di komen share like dan subscribe ya temi kalian ini gue makan kaki babi kalengan ya oke thank you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati